Anamiasikan News Update pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Ratusan petugas gabungan BPBD Kabupaten Bogor, TNI, dan Polri disiagakan untuk evakuasi ratusan rumah rusak dan pohon tumbang akibat angin puting peliung yang terjadi pada Jumat sore. Hingga kiri tercatat 754 rumah di Kecamatan Jomas, Rusak. Dari 754 rumah, 102 diantaranya rusak berat hingga robo. Petugas dipusatkan di Posko Bencana Alam Kecamatan Jomas untuk segera membantu warga memperbaiki rumah dan membersihkan pohon yang tumbang. Sementara di kota Bogor, jalan kota dipenuhi dengan sampah. Banyak pohon berdiameter 1,5 meter tumbang. Petugas akan segera membersihkan pohon tumbang ini. Petugas akan segera membantu warga memperbaiki rumah dan memperbaiki rumah yang terjadi pada Jumat terakhir di rumah sakit Pelni Petamburan. Kediaman Pak Raden dalam serial Si Unyil masih terus didatangi keluarga dan juga rekan. Sejak kabar duga beredar, kediaman Pak Raden di kawasan Petamburan 3 Jakarta Pusat tidak pernah sepi. Kelabat dan keluarga terus berdatangan menyampaikan rasa duka yang mendalam. Aktor kawakan bernama Asli Suyadi ini meninggal akibat infeksi paru-paru kanan di usia 82 tahun. Rencananya selesai sholat zuhur, jenazah Pak Raden akan dimakamkan di TPU Juru Purut, Jakarta Selatan. Pemirsa di mata kerabat dan keluarga, kreator karakter Si Unyil ini begitu menginspirasi. Kesehariannya yang begitu bersemangat dan positif terus menghasilkan karya untuk anak-anak Indonesia. Berikut kita simak tanggapan sebagian keluarga dan kerabat Pak Raden. Itu luar biasa. Selalu tiap hari memikirkan bagaimana anak-anak, bagaimana anak-anak ya. Berkisahnya apapun, selalu berjiwa kekanak-kanakan gitu. Sehingga beliau dengan memelihara kucing yang puluhan itu gitu juga siwa anak-anaknya yang keluar. Sehingga apa yang dalam pikirannya adalah selalu bagaimana anak-anak itu merasa mendapat cerita yang pas pada usianya. Sampai sekarang itu memori saya untuk Pak Raden itu indah gitu. Beliau adalah orang yang baik hati banget dan sama seperti saya juga beliau adalah penyayang kucing. Bukan main super, lebih super lagi dari saya. Meskipun saya punya kucing sekitar 60 lebih, tapi beliau sayangnya mungkin cara menyayanginya itu lebih unik lagi daripada saya. Kenang-kenangannya dia orangnya baik, karakternya keras, tapi hatinya sangat lebut sekali. Dulu kita sering kalusul gitu sepanggung, sekarang ini udah berapa lama dia sakit, dia sakit. Udah jarang ketemu itu aja. Seniman besar yang luar biasa, sangat sederhana, low profile, dia begitu hebat untuk saya. Secara materi dia gak punya apa-apa, tapi dia kaya. Kita mencinta dia semua. Indonesia kehilangan seniman kawakan Pak Raden, pendongeng dan pencipta toko Si Unyil. Telah berpulang pada Jumat 30 Oktober 2015. Sudah ada rekan kami, Mila Amalia, di rumah duka kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mila, bagaimana suasana di rumah duka? Siapa saja yang tampak hadir di sana? Hari ke suasana di rumah duka dari Suyadi atau yang biasa kita kenal dengan Pak Raden ini, sejak pagi tadi terus didatangi oleh kerabat dan juga keluarganya untuk melayat jenazah Pak Raden yang tiba di rumah duka ini sekitar pukul 12 gini. Ini sebelumnya Pak Raden ini, pihak keluarga tidak mengetahui bahwa Pak Raden ini sempat mengelukan mengenai kondisi kesehatannya. Namun pada hari Rabu ini, Pak Raden kondisinya sempat menurun atau mengalami demam yang cukup tinggi hingga mengalami kejang-kejang. Untuk itu, pihak keluarga dan juga kerabatnya membawa Pak Raden ke rumah sakit Pelni, Jakarta Barat pada hari Jumat sekitar pukul 5 atau 6 pagi atau tepatnya setelah sholat subuh. Dan saat di rumah sakit, tadi pihak keluarga juga mengatakan ini sempat dirawat di IGD dan juga di ruang ICU karena demamnya cukup tinggi hingga mencapai 40 derajat Celsius dan juga mengalami kejang-kejang. Dan itu juga Pak Raden ini sempat mengeluhkan dada atau paru-paru bagian kanannya ini yang sempat sakit sehingga beliau ini sempat kesulitan untuk bernafas. Dan seperti yang kita ketahui ini, Pak Raden merupakan kreator dari karakter si Uniel yang melenggenda sejak tahun 80-an. Dan minatnya di dunia anak-anak ini terlihat sangat tinggi dengan menciptakan karakter si Uniel itu dengan tujuan awalnya ini Pak Raden menciptakan karakter si Uniel untuk menciptakan sebuah hiburan bagi anak-anak Indonesia yang dapat mendidik anak bangsa. Dan selain itu juga tadi saat ditanya kepada sejumlah kerabat dan juga keluarganya yang hadir, Pak Raden ini betul-betul mencintai dunia anak-anak seperti karya-karyanya yang banyak diciptakan mulai dari sketsa. Dan sketsa tersebut ini menggambarkan masa kanak-anak atau sisi kekanak-anakan dari Pak Raden sendiri. Dan Pak Raden atau usul Yadi ini meninggal di usia 82 tahun dan rencananya nanti akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan setelah sholat zuhur. Dan mengapa lokasi tersebut di beli? Karena ini banyak kerabatnya dan keluarga dari Pak Raden ini yang dimakamkan di sana. Rike Terima kasih Mila Amalia melaporkan. Pemirsa Kabut asap yang melanda Indonesia mengakibatkan kian banyak nyawa melayang. Setidaknya 5 balita di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia karena berbagai penyakit akibat kabut asap. Inilah yang mendorong sekelompok pemuda di Palembang mendirikan rumah evakuasi balita. Sementara itu kabut asap di tembupaten Sorolangun Jambi pagi ini terpantau menipis. Aktivitas warga juga berjalan dengan normal. Kita bergabung dengan Dade Salampesi di Palembang dan Gadis Pian Gadis Jambi. Dade, seperti apa rumah evakuasi balita yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat? Rike rumah evakuasi balita ini lokasinya ada di Lorong Keramat, tepatnya di Kelurahan Lima Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Rumah evakuasi ini baru berdiri setidaknya sekitar 2 minggu, tepatnya pada 17 Oktober. Namun baru 2 minggu berdiri sudah 220 lebih balita yang dirawat, ya ataupun yang pernah dirawat di rumah evakuasi balita ini. Rumah evakuasi balita ini berfungsi tidak hanya untuk rumah evakuasi bagi balita, tapi ternyata juga banyak orang tua yang membawa balita mereka hanya untuk sekedar melakukan rawat jalan. Rata-rata memang balita yang dibawa ke sini ataupun diinapkan di rumah evakuasi balita ini menderita berbagai penyakit, mulai dari batuk pilat dan juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang disebabkan oleh bencana kabut asap yang terjadi di jumlah wilayah Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Sekarang sudah ada salah satu relawan yang ikut mendirikan rumah evakuasi balita ini, sudah ada Bang Afik. Selamat pagi Bang Afik, jadi awalnya mendirikan rumah evakuasi balita ini, idenya dari mana? Kita dari koalisi masyarakat melihat suasana asap semakin meningkat dan di sini kita coba untuk membuat rumah evakuasi balita ini di beberapa titik, kayak di Jakabaring sama di Lima Ulu ini. Artinya tidak hanya di sini saja ya, ada juga di Jakabaring. Sistem penanganan balita yang datang ke sini untuk dilayani seperti apa sistemnya Bang? Untuk sistem pelayanan di sini, bisa kita, kalau balita itu dari jauh jaraknya untuk rumah evakuasi, kita bisa jemput bola ke rumah balita yang mengalami sakit sepatu, memang butuh pengobatan. Balita siapa aja sih Bang yang bisa datang ke sini untuk diberikan pelayanan? Apakah hanya terbatas balita-balita yang menjadi warga pelurahan Lima Ulu ini atau siapa saja? Untuk balitanya tidak terbatas. Bisa di mana saja kita jemput dan kita bawa ke rumah evakuasi ini dan kita cek kesehatan balita tersebut. Bang Afik ini kan suadaya masyarakat, artinya patungan begitu ya. Yang masih dibutuhkan kira-kira apa lagi sih Bang dari rumah ini? Yang masih dibutuhkan, kita butuh obat-obatan untuk balita. Karena kita sering mengalami stok obat abis. Dan itu juga pernah dibantu ketika Jokowi datang ke sini dari Dinas Kesehatan Ketua. Bang Afik, terima kasih atas informasinya. Tadi itu seperti yang sudah diungkapkan, kemarin dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kota Palembang ini, Presiden memang menyempatkan diri untuk datang ke rumah evakuasi balita ini dengan membawa sejumlah bantuan. Dan tadi sudah diungkapkan juga bahwa rumah evakuasi balita tidak hanya yang ada di Kelurahan Lima Ulu ini, tapi juga di beberapa titik lain yang ada di Kota Palembang masih membutuhkan banyak bantuan. Jadi bagi relawan ataupun pihak pemerintah daerah yang ingin mensub. Pemerintah khususnya dari Dinas Kesehatan yang mensuplai beberapa obat khususnya untuk anak-anak. Dan rencananya rumah evakuasi balita ini akan terus beroperasi, setidaknya sampai musim hujan betul-betul datang di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, sehingga kepekatan kabut asap bisa berkurang. Dan anak-anak khususnya yang berusia di bawah lima tahun, bisa bermain di alam, di luar, dengan lebih leluasa tanpa takut akan terkena penyakit akibat dampak bencana kabut asap ini. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Rike, sembari di Jakarta. Terima kasih, Dade. Sekarang saya ke Gadis di Jambi. Gadis, bagaimana kondisi terkini di Sorolangun, dan bagaimana tanggapan warga atas kedatangan Presiden Jokowi di sana? Ya, Rike, dapat saya melaporkan bahwa kabut asap saat ini di Kabupaten Sorolangun, kondisinya sudah jauh menipis. Dan ini terlihat seperti di belakang saya, ini bahkan kabut asap tidak terlihat. Kabut ini menipis karena semalam di Kabupaten Sorolangun, Jambi, sempat terjadi turun hujan begitu, memang hujan turun, tidak terlalu deras, namun ini membuat kabut asap jauh menipis, dan udara terasa lebih segar. Dan suasana ibu kota Kabupaten Sorolangun saat ini sudah berjalan normal kembali, pengendara maupun warga yang melintas terlihat sudah tidak ada yang menggunakan masker. Aktifitas pun sudah berjalan seperti biasa, setelah kemarin Presiden Jokowi Dodo langsung mengunjungi tempat tinggal suku anak dalam. Luar orang rimba yang didatangi Presiden ini adalah rumah yang diberikan Kementerian Sosial Pemerintah sebelumnya, Rike, namun tepatnya ini di desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sorolangun. Warga yang menunggu-nunggu kedatangan Presiden kemarin sore, terlihat antusias dan begitu gembira, menyambut kedatangan Raja Gedong, Jokowi Dodo. Begitu mereka menyebutnya Rike. Dan perlu diketahui bahwa Presiden Jokowi Dodo adalah Presiden pertama yang mengunjungi langsung tempat tinggal suku anak dalam. Dan dalam pertemuan dengan kepala adat dan tokoh-tokoh suku anak dalam ini, Presiden akan meminta PLN untuk mengalirkan kembali listrik ke rumah-rumah mereka dan juga akan dibuatkan sumur bor agar kebutuhan orang rimba tercukupi. Kami pun sempat memantau seperti apa rumah posko evakuasi orang rimba yang keluar dari hutan, Taman Nasional Bukit 12, menyelamatkan diri dari kobaran api dan kepungan asap. Berikut liputan Rike. Begirilah suasana di posko evakuasi orang rimba, suku anak dalam, di desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sorolangun, Jambi. Posko ini sebenarnya adalah rumah singgah sekaligus kantor LSM Warsi yang difungsikan sebagai balai pendidikan orang rimba. Namun kini, orang rimba bergondong-gondong meninggalkan hutan dan tinggal di tempat ini. Saat ini ada sekitar 65 kepala keluarga orang rimba yang mengungsikan diri dari Taman Nasional Bukit 12. Pasalnya, rumah mereka di dalam hutan Taman Nasional terkepung api dan kabut asap. 60 hektare hutan habis terbakar. Lebih ada untuk secara kesehatan. Kesehatan jadi mana anak kecil, yang bayi, ini bisa dimasukkan dalam ruangan yang untuk menghindari hasap itu. Rosko evakuasi menyediakan ruang steril yang dibutuhkan balita, anak-anak, dan ibu hamil untuk mendapatkan udara bersih. Di tempat ini, para orang tua tidak dapat berbuat banyak seperti di dalam hutan. Pekerjaan mereka seperti berburu dan bersocok tanam, terhenti untuk sementara waktu. Beruntung, anak-anak diberi pengajaran berhitung dan membaca, sekaligus bermain bersama. E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Y, Z. Adek-adek, senang apa hopi di sini? Senang apa hopi di sini? Walu-walu. Walu-walu. Senang ya? Senang dong? Senang. Teman-teman dari suku anak dalam, di sini mengevakuasikan diri di rumah evakuasi orang rimba, dan mereka belajar, bernyanyi, dan dijaga kesehatannya oleh teman-teman dari komunitas warsi. Dan mereka senang seperti sekarang, bernyanyi-bernyanyi udah ya? Sambil belajar. Sambil belajar. Dari Kabupaten Sarangun, Provinsi Jambi, Gadis Bianca, Hanindito, Metro TV. Cari ke. Gadis Bianca, sebelumnya Dade Salampesi melaporkan, terima kasih. Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis total luas lahan yang terbakar di seluruh Indonesia setara dengan 32 kali luas kota Jakarta. Luas tersebut mencapai 2 juta.